Halo guys, kembali lagi di channel gue Nah sekarang gue ada di pusat kuliner Tiban Nah disini ini seperti kalian bisa lihat Ini di belakang gue ini udah rame banget Nah disini gue pengen cobain salah satu mie pangsit bangka yang gue rasa itu enak banget Nah dia itu selain enak, porsinya itu juga banyak banget guys Jadi kalian kalau bisa lihat ini di belakang gue Itu abangnya lagi masakin Nah sekarang kita lagi tungguin mie pangsitnya sampai Nanti kita mau review ya A few moments later Oke guys jadi orderan mie pangsit gue udah sampai Nah jadi seperti kalian bisa lihat Ini mie pangsit yang gue order Jadi kalau kalian bisa lihat ini porsinya lumayan banget menurut gue Ya teksturnya seperti ini Ya ini kalau kalian bisa lihat lebih dekat mie pangsitnya Nah ini teksturnya Kemudian disini ada suir-suiran ayamnya Ya dan disini dia juga kasih Ini ada pangsit gorengnya Ya pangsit gorengnya Nah selain itu dia juga ada Sediain sama kuah pangsitnya Ya kuah pangsitnya disini Pangstitnya dikasih dua Kemudian ada sayur sawi Sawi atau bayamnya Nah sekarang ini gue mau cobain dulu Mie-nya tanpa gue kasih apa-apa dulu guys Ya ini mie-nya sekarang gue mau cobain dulu Jadi teksturnya itu Itu teksturnya itu cukup Apa dia kecil Kemudian dia gak lembek Jadi ada kayak Chewy-chewynya gitu Jadi dia ini bukan tipe mie lembek banget Nah ini cukup enak Nah disini Dia juga ada sediain dengan Ini pangsitnya Sekarang gue mau cobain pangsitnya dulu Jadi pangsitnya ini Dia pangsit goreng Dalamnya gak ada apa-apa Jadi ini cocok banget Kalau kamu makan Ada mie pangsit Jadi kalau mie-nya itu kebanyakan Kalau kamu rasa enak Nah ini pangsitnya ini Untuk bikin dia gak terlalu enak Nah sekarang gue mau cobain dulu Mie pangsit sama siuran ayamnya Ya ini siuran ayamnya Ini gue cobain lagi Jadi ayamnya itu Suir-suirannya itu Udah dicintang Kemudian rasanya itu Manis asin-manis asin gitu Buri Nah ini enak banget guys Jadi gue mau Kalian bisa lihat mie-nya Ini gue mau makan lagi Jadi disini dia juga ada sedihkan sama saus 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 sambalnya Ini kita gak tau rasanya kayak apa Sekarang gue mau cobain dulu Taruh saus sambalnya Gue taruh dikit dulu Nah dari aromanya ini Kayaknya cukup pedas Sama ada asem-asemnya dikit Nah ini udah gue aduk Nah sekarang Gue mau cobain dulu Mie yang udah pakai sambalnya guys Pas lagi itu Agak pedas sama asem Menurut gue sih Nah ini setelah kamu campurin dia kayak gini Menurut gue sih lebih enak Kalau tanpa campur sambal Tapi bagi kamu yang suka pedas Nah campur sambal ini Juga cukup oke Tapi gue pribadi lebih suka yang Gak ada sambal Nah ini gue makan lagi Nah disini tuh Mereka juga ada kasih cabai rawit Ya cabai rawit ini kayaknya udah Direbus Bukan cabai rawit yang Masih segar enggak Ya ini kayaknya Dari penampakannya udah kayak Divalu di cuka gitu Ini gue mau cobain Pakai cabai rawitnya guys Ya kita mau cobain pedas apa enggak Cabai rawitnya udah enggak terlalu pedas Karena ini kayaknya udah di Rendam Di cuka gitu guys Jadi dia Udah lembek Udah lembek Enggak fresh Kayak cabai rawit biasa Jadi disini Dia juga ada sediain sama Kuahnya Nah ini tadi udah sempat lupa Cobain kuahnya Nah dalam kuahnya ini kalian bisa lihat Ini ada Warnanya itu udah agak Misalnya agak kuning-kuning gitu Ini kayaknya dari kaldu Kemudian ada bawang merah Ini ada sayur sawi Sama ada pangsitnya dua Nah sekarang gue mau tes dulu Rasa kuahnya ya guys Kuahnya itu berasa banget Jadi kaldunya itu terasa Gurih Nah disini gue pengen cobain Pangseednya Jadi ini pangsit ayam Nah kalian bisa lihat lebih dekat Nah ini pangsitnya dapat luah Sekarang gue mau cobain Ayamnya itu Cincangnya itu lumayan kerasa Terus pangsitnya ini Mau dibilang tipis banget sih Enggak Tapi juga enggak terlalu tebal Tapi lebih enak menurut gue Kalau dia bisa lebih tipis Tapi kayak gini juga Udah oke sih Udah oke Udah cukup enak Guys jadi Mie pangsitnya udah habis Jadi kalau kalian pengen cobain Ini lokasinya di Pusat kuliner Tiban Center Jadi nanti alamat lengkapnya Gue akan tulis di deskripsi box di bawah Jadi mie pangsitnya itu Murah banget Harganya cuma 15 ribu Porsinya juga banyak banget guys Jadi ini cocok banget Jadi ini ringan di kantong Jadi kalian kalau mau cobain Bisa langsung samperin ke tempat ini Dan dia ini Cabang dari Botania 1 Yang dekat pasar Oke guys Jadi jangan lupa Kalau kalian suka Bisa subscribe di video Di channel gue Terus kalian bisa share Comment dan like Di video ini ya Oke sampai jumpa lagi Di video-video gue berikutnya Daaah Sampai jumpa lagi